Halo anak-anak hindu, om swastiastu, bertemu lagi dengan miss nesi, hari ini kita akan membahas tentang ciptaan sang yang widi, yuk kita simak Ada tiga makhluk hidup ciptaan sang yang widiwasa, yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah binatang, yang ketiga adalah tumbuhan Dari tiga makhluk hidup ciptaan sang yang widi, ternyata ada keragaman atau perbedaan pada setiap-setiap makhluk hidup Yuk kita lihat apa saja keragaman atau perbedaannya Yang pertama adalah keragaman manusia Manusia ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan, ada yang berbadan tinggi, ada juga yang berbadan pendek, ada yang gemuk, ada juga yang kurus, ada yang berambut keriting, ada juga yang lurus Nah itulah keberagaman manusia, tapi meski kita berbeda, kita harus saling mengasihi Lanjutnya adalah keberagaman hewan, ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang, ada yang berlari sangat cepat, dan juga ada yang berjalan sangat lambat Yang terakhir adalah keberagaman tumbuhan, ada yang hidupnya di darat, ada yang hidup di air, ada yang berbunga, dan ada juga yang berbuah Nah itu tadi adalah contoh makhluk hidup ciptaan Tuhan Nah sekarang kita lihat yuk, makhluk tidak hidup, namun ciptaan Tuhan juga loh Nah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak hidup, antara lain adalah batu, angin, air, tanah, dan api Oke anak-anak Hindu, itu tadi penjelasan Miss Nessie tentang makhluk ciptaan sangnya Widi Jadi makhluk ciptaan sangnya Widi terbagi dua ya, ada yang makhluk hidup, dan ada juga yang tidak hidup Nah begitu dulu ya penjelasan Miss Nessie hari ini, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian ya Akhir kata Miss Nessie tutup dengan karama Santi, Om Santi 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 Om